Halo semuanya, kembali lagi di Saddam Tutorial Di video kali ini, aku akan mengajarkan kalian bagaimana cara mengubah atau membuat banner di Youtube Bagi kalian yang belum tahu banner di Youtube itu apa Seperti yang ada di atas foto profile Ini ada tulisan panjang atau gambar yang panjang itu ya guys Saddam Tutorial Di video kali ini, aku akan mengajarkan kalian bagaimana cara mengatur ukurannya Bagaimana cara mengubahnya dengan cepat dan mudah Bagi kalian yang penasaran, tonton videonya sampai selesai Oke, disini aku menggunakan aplikasi PixArt ya guys Kita buka aplikasinya Tunggu sampai prosesnya selesai Nah, kita close aja Lalu, buka project baru Plus Lalu, disini aku kasih contoh yang simple aja Jadi, background sama tulisan Karena punya aku tadi udah warnanya hitam Tulisannya putih, kali ini aku akan mengganti dengan background warna putih Lalu tulisannya hitam Jadi, klik latar belakang putih Nah, disini yang paling penting yaitu kita harus mengatur dulu ukurannya Berapa ukuran banner di Youtube yang direkomendasikan Kita bisa lihat di Google Kita buka aplikasi Chrome Nah, ini aku udah siapkan yaitu ukuran banner atau istilahnya header Youtube ya guys Header Youtube akan terlihat berbeda pada layar desktop, perangkat seluler dan TV Gambar yang tidak sesuai ukuran akan terpotong Ukuran header Youtube channel disarankan untuk mengupload satu gambar berukuran 2560 x 1440 pixel Nah, bagaimana cara mengatur ukuran yang demikian ini? Kita bisa menggunakan aplikasi PixArt Kembali ke aplikasi PixArt Nah, disini kita pilih menu alat Lalu potong gambar Nah, kita pilih yang bebas Nah, setelah itu kita bisa atur ukurannya Yang di tengah atas itu kalian bisa lihat Semakin ke atas, semakin kecil Nah, ini kita pilih 1440 ya guys Ups Kita Kurang lebih seperti itu Untuk mengepaskannya itu cukup susah ya guys Jadi Sekian Tidak terlalu pas juga Tidak apa-apa Kita ambil bawahnya aja Nah Oh, sorry Nah, gini Anggap aja ini sudah 1440 Lalu yang lebarnya itu 2560 Kita kecilkan Jadi 2560 Bisa pas kita ambil bawahnya aja Nah, kurang lebih sekian Lalu kita centang Nah, lalu kita bikin tulisannya Perlu diketahui bahwa ini yang Kita gunakan adalah ukuran yang akan digunakan Di header YouTube atau banner YouTube di TV Lalu Yang kita gunakan adalah yang sesuai dengan perangkat seluler Jadi kita membuat tulisan itu kalau bisa pas di tengah seperti ini Aku kasih contoh Saddam Tutorial Seperti ini ya guys Ini warnanya aku ganti dulu warna hitam Nah, jadi kurang lebih itu ukurannya segini Biar kita muat di telpon atau di perangkat seluler Lalu kita tambahin lagi tulisan like Comment Subscribe ya guys Nah, seperti ini Lalu warnanya kita ganti hitam juga Lalu kita kecilkan Lalu kita zoom terlebih dahulu Biar lebih mudah Lalu kita taruh di bawahnya Seperti ini Jadi kurang lebih seperti ini Kalau kita ingin merenggangkan Kita klik lagi tulisannya Lalu kita kasih spasi 3 mungkin ya Tambah 2 2 Tambah 2 Sorry Tambah 1 2 1 2 3 Seperti ini Seperti ini Kita lebarkan Nah Kita atur posisinya Seperti ini kurang lebih ya Lalu kita centang Setelah itu kita simpan Pilih yang bagian pojok kanan atas Lalu pilih simpan Lalu simpan Foto di perangkat Anda Foto di perangkat Anda Otomatis sudah disimpan ke galeri Kita kembali ke home Lalu kita buka YT Creator Studio Di Google Chrome Disini sudah aku buka Di channel aku yang kecil ya Aku kasih contoh ini khusus Untuk bikin tutorial Jadi disini Youtube telah menyediakan fitur baru Yaitu fitur magic Yang dapat Mengubah tampilan secara cepat Tidak seperti yang dulu Kita klik Nah disini kita pilih yang branding Ini ada layout branding sama basic info Kita pilih yang branding Nah disini ada foto profile Ada banner Yang terakhir ada watermark Yang foto kecil di pojok kanan bawah itu Kita pilih yang banner ya Lalu kita change Nah kita siapkan atau pilih Gambar terbaru yang sudah kita buat tadi Kita pilih lalu pilih selesai Nah ukurannya pasti pas Jadi ukurannya bakal seperti ini Kita atur yang 2560 x 1440 itu Untuk ukuran untuk TV ya Viewable on TV Yang viewable on desktop itu lebih panjang Untuk yang device itu lebih kecil seperti ini Jadi kalian bisa atur kurang lebih sekian ya Jadi aku sudah pernah nyoba Ukuran di HP itu seperti ini Jadi tulisannya aku kecilin di bagian tengah Lalu aku kira-kira seperti ini Jadi sudah pas ya Ini bisa dilihat di handphone pas seperti ini Kita coba pilih done Setelah itu pilih publish Nah sudah berhasil diganti ya guys Change changes publish Kita lihat melalui view channel Nah otomatis sudah diganti ya guys Sudah terganti atau dipublish dengan sempurna Oke jadi begitulah cara mengganti banner atau header youtube dengan mudah dan cepat Sekaligus aku kasih tahu cara mengatur ukurannya Jika kalian suka video ini jangan lupa kasih like, komen Lalu jika ada pertanyaan juga kalian bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa untuk subscribe channel Saddam Tanpa Dianto jika kalian belum subscribe Dan share video ini agak lebih bermanfaat Saya akhiri, see you on next video Bye-bye